Sementara itu, Pemirsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima laporan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang berupaya untuk memanipulasi data inflasi. Modus ini diantaranya dilakukan dengan meminta secara langsung kepada kepala BPS daerah hingga melakukan operasi pasar murah di tempat BPS biasa melakukan survei lapangan. Setiap kita memberikan reward kepada mereka dan juga otomatis punishment termasuk tadi penggantian PJ, sekarang saya mendapat modus baru gitu. Modus barunya rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangin kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing. Iya. Tolong dong bikin angkanya bagus kami. Begitu. Iya. Jadi, dan rekan-rekan harus hafal, mereka juga tahu. Ngintipin BPS, kalau nggak dia bisa diajak kerjasama, supaya bagus, dia ngintipin. BPS itu biasanya, apa nama itu, ngambil sampelnya pasar mana aja. Betul. Saya udah tahu modus-modus kepada daerah itu. Oh, biasanya di pasar ini dan di pasar ini dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu. Supaya harganya turun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.